Hai berikut ini update transfer Persebaya untuk kompetisi Liga 1 putaran kedua nanti Alwi selamat pemain asal Maluku ini resmi merapat ke tim Liga 2 Malut United untuk kompetisi putaran kedua nanti Zee Valente pemain asing berkebangsaan Portugal milik Persebaya ini dikebarkan tengah di perebutkan dua tim Liga 1 yaitu Persija Jagarta dan Dewa United Denny Agus pemain muda milik Persebaya Surabaya ini resmi dilepas ke tim kontestan Liga 2 yaitu deltrasi dualjo dengan opsi peminjaman bahkan deltrasi dualjo pun dikabarkan tertarik untuk mendatangkan mantan pelatih Persija dan pemain asing Persebaya berkebangsaan Brazil yaitu Faulo Victor Persebaya pun dikabarkan tengah mendekati beg tangguh milik Barito Putra yaitu Renan Alpes Persebaya Surabaya dikabarkan tertarik untuk mendatangkan mantan pelatih Persi Bandung berkebangsaan Spanyol yaitu Luis Mila untuk putaran kedua nanti Persebaya pun dikabarkan akan mendatangkan dan kembali mantan pemainnya yang sekarang bermain di Persija Jakarta yaitu Rizky Rido Dusan Stepanovic pemain asing berkebangsaan Serbia ini dikabarkan akan dilepas ke tim Liga 2 Persela Lamunga